Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah lagi sebarang bersama dimanapun anda berada mudah-mudahan ada suasana dalam badan sehat walaafiat dan sudah selalu bergeri panjang umur dan sudah selalu dilimpakan banyak rezeki Amin ya Tuhan Amin Jumat ini adalah kita membuat alat terbuka jari hari untuk membuat keran otomatis di tempat tandon atau toron dan bagaimana tersebut sebagai fungsi untuk meringankan kita supaya tidak kita pula berarti membuka tutup keran dari Pak jadi membuat alat sedemikian rumah nanti untuk membantu kebutuhan kita dan disini sudah kita siapkan kebanyakan bahan-bahan pokoknya dan depan dan sejata-jata ini ada kaki-kaki sebagai perekat nanti untuk menempelkan pipa ke botolnya sebagai pelaku dan juga ini ada pipa adalah pipa ukuran setengah abin sudah ada ini baik di ukuran setengah juga berakhir dan ini ada keran-kran-kran tapi ini masih masing-masing berpukas tapi masih usah ini ukuran setengah juga ada kebutuhannya dari pipa tersebut ini sebuah permukaan sudah kita siapkan untuk teknis pembuatan sepedapa mari kita simak sama-sama kita simpilkan dulu kita gunakan alat mungkut untuk panjangnya ini kita butuh 40 cm dari pangkala sini dari ujung sini sampai ujung sini ini untuk panjang sini sampai sini cukup cukup 8 cm disini sampai sini 8 cm saja terus seluruhnya disini 40 cm dari sini seluruh sini 40 cm seperti ini kita potong seperti ini guys ini panjangnya kurang lebih 40 cm terus untuk selanjutnya kita gunakan lagi pipa seperti ini untuk panjangnya ini kita potong seperti ini kita potong 20 cm 20 cm kita potong 60 cm kita potong kita potong sudah tidak terpakai kurang lebih seperti ini jadinya setelah itu kita potong untuk menempelkan tapi untuk awalnya kita pasang kerannya ini kita masukkan seperti ini dan kita potong terus kita potong terus kita potong terus selamat menikmati selamat menikmati supaya ini tidak lepas kita pakai kita masukkan ke dalam air kita masukkan ke dalam air media menempelkan karena ini posisinya kita potong lagi guys kita potong 5 cm untuk penempelan kita tambahkan kita tambahkan nah posisinya gini usahakan secer-cer ini jadi kita patah sini terus dia ini kita lihat kita lihat seperti apa untuk tanya kerjanya bagaimana bisa kita simpan nah supaya sepertinya seperti ini guys memasakkan dari barang bekas menjadi alat pelompok otomatis buku tanjol seperti ini ini karena sudah penuh jadi dia akan mati dengan sendirinya apabila posisi air ini turun dia akan menyalir apabila sudah penuh nanti akan mati sendirinya kita kirimah hanya memanfaatkan barang dari barang bekas bisa menjadi manfaat seperti ini ini tidak harus beli bisa Hai teman-teman Hai jangan-jangan bermanfaat Terima kasih dari saya Hai jangan lupa klik subscribe Hai supaya tidak ketimbangkan untuk dedikasi dari video terbaru dari saya Hai dan juga jangan lupa klik loncengnya ya guys supaya tidak ketika ada notifikasi terbaru dan juga like share dan komentar terima kasih dari saya Hai log is my hai 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 Terima kasih.